Pemirsa setelah melakukan aksi demo, ribuan masa yang tergabung dalam berbagai unsur masyarakat akhirnya berdialog dengan anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Dalam dialog yang berlangsung selasa malam menghasilkan MOU yang ditandatangani oleh pihak masa aksi dan DPD Jawa Barat yang diwakili oleh Hasbullah Rahmat, Iwan Suryawan, dan Reynaldi Putra. Setelah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPD Provinsi Jawa Barat, ribuan masa yang tergabung dari berbagai unsur masyarakat akhirnya berdialog dengan anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Dalam dialog yang berlangsung pada selasa malam tersebut menghasilkan MOU yang ditandatangani oleh pihak masa aksi dan DPD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Hasbullah Rahmat, Iwan Suryawan, dan Reynaldi Putra. Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmat mengatakan pada intinya mahasiswa menginginkan pembatalan beberapa RUU yang bermasalah. Jawa Barat membatalkan RUU yang tidak berpihak kepada rakyat yaitu 1. RKU HP, 2. RUU KPK, 4. RUU Pertanahan, 5. RUU Ketenagaan Kerjaan, 6. RUU lainnya yang merugikan rakyat. Hasbullah juga menambahkan sepengetahuannya sebagai anggota DPD Provinsi, sudah ada beberapa RUU yang ditunda pengesahannya dan Presiden pun sudah membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan masukan selama dilakukan penundaan. Kedepannya, menurut Hasbullah, sudah ada Ketua Sementara DPD Provinsi Jawa Barat yang akan menindaklanjuti secara kelembagaan ke pemerintah pusat agar pada masa penundaan bisa menjadi ruang untuk menampung masukan dan saran dari stakeholder termasuk dari akademisi dan masyarakat. Tadi sudah ada Ketua Dewan, Sementara kita juga akan pola pin nasibat kelembagaan ke pemerintah pusat ya agar penundaan ini benar-benar dijadikan ruang waktu penundaan ini untuk menampung masukan dan saran dari semua stakeholder, dari akademisi, dari masyarakat, dari pelaku. Itu kan ada RUU Pertanahan juga harus juga mendengar juga seperti apa saudara kita petani di daerah kan tentang nasibnya itu kan harus diatur oleh undang-undang. Nah harapan saya masa transisi ini memberikan ruang untuk memberikan masukan ya terhadap RUU yang akan datang itu. Jadi intinya siap mengantar aspirasi? Ya DPD Provinsi Jawa Barat ya insya Allah kita sudah serangkan dari surat ke Ketua Dewan Sementara untuk mempola pin kepada pemerintah pusat. Sebelumnya sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Masa berhasil menjebol pagar gedung DPRD dan memasah masuk hingga akhirnya polisi mengeluarkan water cannon dan gas air mata untuk menghalau massa. Humas DPD Provinsi Jawa Barat laporkan.